Intro Assalamualaikum, apa kabar sahabat Nata Desa semua? Kali ini, Nata Desa Oficial akan berbagi pengetahuan tentang Smart Village. Agar tidak ketinggalan informasi bagi sahabat Nata Desa yang baru bergabung, silahkan subscribe channel kami, Nata Desa Oficial di akhir video ini. Nata Desa Oficial, mewarnai desa semakin bermakna. Dipublikasikan oleh Kejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Desa Tegal Yoso. Intro Sahabat Nata Desa, Smart Village merupakan janji kerja ke-30, gubernur dan wakil gubernur Lampung. Smart Village atau desa cerdas adalah desa yang mampu memiliki daya dukung, kapasitas, dan daya saing dalam memanfaatkan potensi sumber dayanya dengan cara yang baru. Melalui pemanfaatan IPTEC serta pendaya gunaan, kearifan lokal untuk kesejahteraan, kemajuan desa, dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur desa. Program Smart Village Provinsi Lampung adalah suatu program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung, berfokus pada desa melalui gerakan kesadaran sosial masyarakat di desa yang peduli pada perubahan digital. Sehingga desa dapat menyelesaikan berbagai permasalahannya dengan cerdas, dan mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi nilai tambah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Smart Village Smart Village berorientasi untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar. Oleh karena itu, setidak-tidaknya ada tiga pilar untuk mewujudkan desa smart. Pilar yang pertama, Smart Government, yaitu sistem layanan administrasi pemerintahan desa, berbasis digital yang prima, dan terintegrasi. Baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Program Smart Village itu bisa diterapkan di semua desa. Tidak terbatas desa manapun, terpencil, tertinggal, ataupun yang ada di belosok sana. Smart Village tidak terbatas untuk perangkat. Yang penting dalam penerapan program Smart Village adalah kita mau bekerja keras dan siap untuk membangun desa. Pilar kedua adalah Smart Economy, yaitu mendorong dan mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif lokal serta tercipiannya pelaku usaha baru di desa. Seperti UMKM, BUM Desa, Koperasi, Startup yang dikolaborasikan dengan teknologi digital menjadi solusi atas berbagai masalah di desa. Pelaku usaha di desa akan mendapatkan akses pengetahuan, pasar, promosi, dan pembiayaan atas usahanya. Dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi dengan portal Smart Village Lampung. Keunikan budaya, seni, kuliner, dan kerajinan, serta peran kaum muda di desa akan membentuk ekosistem ekonomi kreatif, yang dapat menjadi kekuatan, menuju di kapitalisasi, agar permasalahan ketimpangan, ekonomi, dan kesejahteraan dapat diatasi. Selanjutnya, pilar yang ketiga, yaitu Smart Pupel. Dengan Smart Pupel diharapkan, dapat meningkatkan kualitas SDM di desa. Melalui inkubasi desa untuk menjamin keberlangsungan kemandirian desa. Inkubasi desa adalah proses penguatan untuk mempercepat keberhasilan pengembangan startup dan pengusaha pemula di desa. Melalui program-program pelatihan, pendampingan, mentoring, coaching, akses modal usaha, jejaring pasar, dan layanan lainnya yang diperlukan, yang berbasis digital. Implementasi Smart Village Untuk pelaksanaan, program Smart Village, Provinsi Lampung, telah ditetapkan sebanyak 130 desa lokus. Terhadap desa lokus ini, dilakukan pendampingan dan pembinaan, baik dari segi penerapan aplikasi secara teknis, maupun dalam hal pengembangan kelembagaan. Guna mendukung program Smart Village tersebut, telah dilaksanakan penanda tanganan komitmen bersama, antara pemerintah Provinsi Lampung dengan pemerintah Kabupaten se-Provinsi Lampung. Yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah, Provinsi Lampung dan Sekretaris Daerah Kabupaten se-Provinsi Lampung. Demikian sekelumit pengetahuan tentang Smart Village Provinsi Lampung. Jika sahabat Natadesa memiliki pengetahuan yang lebih tentang Smart Village Provinsi Lampung. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sahabat Natadesa telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol tanda jempol ke atas. Dan sahabat Natadesa dapat membagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sampai jumpa!